Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat di APK Minhaj Di video kali ini kita akan membangun rumus Dalam mengolah data hasil mengukur kepuasan peserta Dalam bentuk kuesioner Kuesioner ini bisa kita manfaatkan Dalam mengukur kepuasan peserta Pelatihan atau kepuasan pelanggan Atau kepuasan siswa dan lain sebagainya Dalam penyampaian bateri yang diberikan Baik di dalam kuesioner ini terdapat 18 pernyataan Kemudian kategori pemilihannya adalah A, B, C, D, dan E Yang kita asumsikan bahwa peserta yang menjawab A Berarti kita berikan nilainya adalah 5 Yang B adalah 4, C, 3, D, 2, E Kalau diubah ke dalam bentuk pernyataan Untuk yang A ini berarti sangat puas B puas, B tidak puas Atau C cukup, D tidak puas, ini tidak kompeten Lalu bagaimana cara mengukur rentan kepuasan peserta Pelatihan atau siswa dalam materi yang disajikan Berikut rumus yang kita gunakan Di dalam kuesioner ini sudah ada data yang kita masukkan Untuk pernyataan yang pertama Dalam penyajian pelajaran Ada 6 orang yang menjawab A 6 orang yang menjawab B 2 orang yang menjawab C Dan 2 orang yang menjawab D Jadi total keseluruhan peserta yang kita uji adalah 16 orang Untuk rumusnya sendiri pertama Di bagian ini kita bisa gunakan Sama dengan Kemudian kita berikan terlebih dahulu Buka kurung Kemudian kali 5 Tutup kurung Kemudian kita tambahkan Buka kurung terlebih dahulu Tambahkan dengan ini Dikali 4 Kemudian tambahkan kembali dengan ini Jangan lupa untuk buka kurung terlebih dahulu Kali 3 Tambahkan kembali dengan ini Kali 2 Tutup kurung Tambahkan kembali dengan ini Kita langsung enter saja Maka hasilnya adalah 6 4 Jadi D11 dikali dengan poinnya Kemudian E11 juga dikali dengan poinnya Dikali dengan poinnya kembali Dan sampai selanjutnya yang terakhir dikali dengan poin yang terakhir Untuk NRI ini kita bisa gunakan Sama dengan Jumlah ini Dibagi 16 Sesuai dengan Jumlah peserta yang ada Kalau sudah kita dapatkan Kita bisa Sorot langsung ke bawah Kemudian yang ini juga bisa Kita sorot langsung saja ke bawah Selanjutnya Selanjutnya Kita jumlahkan terlebih dahulu Untuk NRI ini Zoom Hasilnya ini Selanjutnya dibagi dengan jumlah Pernyataan atau questionnaire yang diberikan Disini ada 18 Pernyataan Maka NRA ini Kita Berikan jumlah yang ini Dibagi dengan 18 Selanjutnya bagian yang ini Maka kita bisa gunakan Ini Dibagi ini Tutup kurung terlebih dahulu Selanjutnya kita kalikan 100% Maka hasilnya adalah 0,76 atau 76% Baik itulah langkah Untuk mengukur Dan mengolah data Kepuasan peserta pelatihan Dengan menggunakan 18 questionnaire yang diberikan Semoga rumus-rumus ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh